Calon pengantin wanita Himba Nimibia akan diolesi tanah yang berwarna merah selama 100 hari sebelum menjelang pernikahan Tradisi masyarakat Himba juga menarik Seorang gadis Himba yang akan menikah juga harus diculik terlebih dulu sebelum melakukan isolasi 100 hari tersebut Dan setiap harinya dimanjakan Ada pun makanan yang mereka minta, itu pun harus dituruti Ada pun pakaian menjelang pernikahan pun nanti akan diberikan beberapa perhiasan di kepala Dan yang lainnya diberikan oleh ibunya sendiri Gimana? Cantik kan? Di tempat kita batu akik dijadikan azimat kepercayaan diri Di Tionghoa ternyata sampai sekarang masih ramai dengan batu akik tersebut Cuman beda fungsinya Yang mereka cari adalah sama halnya dengan kita adalah motifnya Entah itu terbentuk dari fosil apa Yang penting mereka bisa membentuk menjadi hiasan dinding Bahkan diukir menjadi sebuah lukisan 3D Masih nggak kalian menyimpan batu akik nanti supaya bisa dijual lebih mahal Ternyata malah sekarang di tempat kita hampir tak berharga Kalau iya berarti sama dengan saya Untuk mencari sumber air Tradisi kita menggunakan tradisional Mulai dari kelapa, dua bilah besi, dan lain sebagainya Ternyata di India juga demikian Sebelum melakukan borotana Mereka melakukan hal yang paling sama adalah dengan kelapa Ritual ini sangat akurat untuk mendapatkan sumber menurut mereka Padahal untuk secara teori sendiri Setiap melakukan pengeboran hampir bisa dipastikan ada air di dalamnya Ada pun beberapa ilmu geologi Tidak bisa menjelaskan ilmiahnya Cuman ilmu turun-menurun ini masih bisa dipercaya Dan sangat akurat Gimana menurut kalian? Apakah rumahmu sering kemasukan burung sriti? Konon katanya ketika burung sriti masuk rumah Ia akan membawa kekayaan kepadamu Selain rezeki, kehadiran burung sriti juga kerap disebut sebagai pertanda datangnya tamu di rumahmu Tamu ini adalah sosok yang tidak biasa Dan kedatangannya menjadi sesuatu yang baik untukmu Sayangnya, arti burung sriti masuk rumah juga bisa menjadi pertanda buruk Kedatangannya mungkin adalah pertanda bahwa ada makhluk gaib di rumahmu Makhluk gaib ini mungkin wujudnya adalah hantu, jin, atau setan Kok non katanya ya ini hanya mitos sih Ya kepercayaan orang zaman dululah Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik Bukti support kalian, tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!